selamat siang Tribuners kembali dari Jembatan Ngujang 1 Tulungagung, ini adalah jembatan baru yang saya dibangun dan akan dioperasikan saat ini tugas terkait dari BKK selaku laksana proyek, terus dari polisi terlantas kuara Tulungagung terus dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sedang menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk membuka atau open istilahnya open traffic di Jembatan Baru Ngujang 1 ini sudah yang ketiga kalinya perencana pembukaan Jembatan Baru ini tertunda kalau hari ini gagal lagi berarti sudah keempat gagal di pindah karena pertimbangan keamanan sebab kemarin dari hasil apa namanya pengecekan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan satu lantas kuara yang Sulungagung itu faktor keamanannya dianggap kurang memadai seperti padar pembatas Jembatan yang belum kokoh terus hanya ditemukan juga baut-baut yang masih kendor nah hari ini mau dicoba open traffic jadi nanti kendaraan yang dari arah selatan dari arah Kabupaten Tulungagung itu dilarang berbelok ke arah timur ini adalah Jembatan 3 yang ke arah timur itu nah yang ke arah timur itu ke arah Kabupaten Jembatan Gitar nantinya ini akan yang dari Gitar itu dikhususkan untuk masuk ke selatan ya jadi selatan terus nanti yang ke utara juga akan direkayasa jadi yang pasti nantinya Jembatan baru ini akan menggantikan Jembatan yang lama Jembatan baru ini akan menggantikan Jembatan yang lama terus kemudian Jembatan yang lama akan dipongkar lalu dibangun Jembatan yang dengan konstruksi yang sama ini menggunakan gear derbok ya di konstruksi derbok itu memang dikhususkan untuk beban-beban berat nah nantinya Jembatan lama yang saat ini masih menggunakan konstruksi rangka baja itu akan diganti juga dengan gear derbok ini masih persiapan ini disimpang tiga ngantru utara Jembatan Ngujang masih disiapkan tampan kebunjuknya terus kemudian nanti akan dipasang tolo-tolo ada yang belum tahu tolo-tolo nih yang dimasuk tolo-tolo itu seperti ini jadi ada di bawahnya itu ada beton ya beton bulat gitu semen lah semen terus diatasnya ada tiang kayu tiang kayu atau tiang biasa paralon juga bisa nah ini tolo-tolo ini yang biasanya dipakai untuk mengikat tali sebagai pembatas jalur ini masih persiapan ini memang harus dimatangkan supaya tidak ada kendala stop sekali dibuka nanti pengaturannya akan susah untuk menutup kembali nah ini ini mulai dibuka nah ini masuk nah ini box pertama yang lewat jembatan baru ini sudah resmi dibuka nih jembatan kucang baru yoo keren keren kabar gembira buat warga tulung agung jadi jembatan ngujang baru resmi dioperasikan ini ditandai dengan jalur di ngujang lama yang ditutup sekali lagi ini jembatan ngujang baru yang mulai dioperasikan hari ini kita sedang melakukan rekayasa lalu lintas ini yang dari arah selatan lombard ini yang dari alas selatan lurus lurus nah ini kendaraannya dari alas selatan akhirnya yang ditunggu-tunggu masyarakat pengelanggung kesambahan juga punya jembatan baru di wilayah utara oke dan jembatan lama resmi ditutup nah ini jembatan lama resmi ditutup untuk pengerjaan proyek pembongkaran dan pembuatan jembatan yang baru lagi jembatan lama ditutup sudah tidak dilewati dan akan segera dibongkar